Dana anggaran senilai 300 miliar rupiah per tahun akan dialokasikan untuk UMKM Jakarta. Hal itu dijanjikan oleh calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung jika terpilih jadi gubernur Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengatakan akan mengalokasikan anggaran senilai 300 miliar rupiah per tahun. Untuk mengembangkan UMKM Jakarta apabila kelak dirinya terpilih jadi gubernur. Hal tersebut diucapkan Pramono usai debat calon gubernur Jakarta ke-2 pada minggu 27 Oktober. Jelasnya pendanaan bagi UMKM diakini turut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Mengenai 300 miliar rupiah nanti akan kami konsentrasikan kalau memang saya dan Bang Do menjadi gubernur dan wakil gubernur terutama untuk UMKM. Dan UMKM pergerak utamanya adalah kaum perempuan. Karena kami tahu sekarang ini yang jadi persoalan di Jakarta salah satunya adalah UMKM yang digerakkan diinisiasi oleh para perempuan. Dengan demikian UMKM-nya itu untuk menengah ke bawah. Selain pendanaan, Pramono Anung juga akan membantu UMKM dalam mengembangkan pengemasan dan promosi produk agar lebih menarik. Dari Jakarta, Sanya Dimdan, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, Muartakan. Sanya Dimdan, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, Muartakan.